Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan aku Iroh Dismawati Di channel Rusli Family Art Di video kali ini, aku akan berbagi Kepada kalian semua 10 tanda bayi Akan tumbuh gigi Nah, 10 tanda bayi akan tumbuh gigi ini Aku bagikan kepada kalian Berdasarkan pengalaman aku Setelah mempunyai 4 anak Dan yang terakhir ini baru berumur 10 bulan Nah, apa sih tanda-tanda bayi akan tumbuh gigi Akan saya jelaskan Tapi jangan lupa subscribe dulu Channel aku Rusli Family Art Like, comment dan share ke semua sosial media Yang kalian miliki Tanda yang pertama yaitu Bayi akan menjadi rewel Karena bayi itu tidak bisa berkomunikasi Tidak bisa ngomong kepada kita Jadi, salah satu caranya ya adalah Meringi atau Yang ketidakkaruan Pokoknya kita tidak mengerti Nangis lah, digendong salah, ini salah Nah, itu Melupakan salah satu tanda Tanda bayi akan tumbuh gigi Yang kedua adalah Gusi pada bayi akan terlihat kemerahan Nah, kemerahan seperti ini ya guys ya Nah, kemerahan seperti yang aku tunjukkan kepada anakku ini Akan kemerahan karena Gusi itu akan retak dan akan tumbuh gigi baru pada bayi kita Nah, kemerahan ini bisa menyebabkan rewel tadi juga Karena rasa sakit yang dialami oleh si bayi Nah, yang ketiga Akan muncul gigi baru yang berwarna putih Akan kelihatan Setelah ada pertakan tadi Akan kelihatan muncul gigi baru berwarna putih Di Gusi bayi yang kemerahan tadi Tanda yang keempat yaitu Bayi akan sering sekali bangun malam Nah, ini anak aku Sudah ada 6 gigi ya Nah, yang bawahnya itu kan sudah baru ada 2 gigi Dan yang duanya itu sudah mulai merah Dan sekarang sedang masa-masanya rewel banget Setiap malam bangun Gak mau tidur Walaupun sudah kita bahwa Anu kita ajak tidur Dia tetap main Dan juga rewel gak karuan Nah, bangun malam ini Melupakan salah satu tanda juga Bayi akan tumbuh gigi Jadi ibu-ibu semua jangan khawatir Yang kelima yaitu Biasanya bayi aku itu Agak demam ya ibu-ibu ya Agak hangat Pokoknya Suhunya itu memang bukan panas ya Tapi kalau kita pegang itu agak hangat Karena mungkin Gusi yang retak tadi Jadi Ngerasa sakit Jadi badannya Seperti tidak enak Makanya Bayi Akan Seperti demam Nah, tanda yang Ke enam Bayi Susah makan Nah, susah makan ini Diakibatkan Karena giginya Akan tumbuh tadi Dan gusi kemerahan Jadi Bayi itu Mau makan itu Sakit Digusi itu Dan dia Jadi tidak mau makan Karena belum bisa ngomong Jadi Pokoknya setiap kita makan Dia menolak Paling Satu sendok Atau dua sendok Dia Mau makan Jadi Itu tanda yang Tanda yang ke-7 Nah Itu tanda yang ke-6 ya Tanda yang ke-7 adalah Ruang pada merah Ruang pada pipi Pada wajahnya Nah, ini Berapa hari kemarin Ini anak aku Wajahnya itu Kemerah-merahan Nah, itu Aku sih Karena memang sudah Pengalaman dari Tiga anak yang sebelumnya Jadi Aku tidak khawatir lagi Ini memang Tanda-tanda Anak aku akan tumbuh gigi Apalagi Setelah aku lihat Digusinya sudah mulai merah Dan retak ya Tanda yang ke-8 Anak sering garut-garut Seperti ini Ibu-ibu Tidak karuan Nah, itu Karena Anak-anak itu Tidak bisa mengekspresikan Dia mau mengekspresikan Aduh sakit Aduh gak enak nih Mau Jadi Dia Garut-garut Tidak karuan Nah Itu Tadi tanda-tanda tumbuh gigi Tanda yang Tanda yang ke-9 Bayi Saat Ngasih kepada kita Dia akan sering menggigit Nah Mengapa menggigit? Karena Karena posisi giginya Tadi jadi Kayak Kayak gimana ya Itu ekspresi dari bayi Yang Gigi mau keluar itu Jadi dia kayak Gergeran gitu Jadi Akan sering menggigit Nah Tahap ini Tahap sering menggigit ini Akan Hilang dengan sendirinya Setelah Gigi bayi Tumbuh sempurna Setelah memang Sudah Keluar semua giginya Memang Sudah pas Pas pertumbuhan giginya Jadi Tahap itu akan Selesai dengan sendirinya Untuk tanda-tanda yang terakhir Atau yang ke-10 Biasanya Kalau anak aku itu Akan Kayak Pilek Batuk Mengapa Seperti itu Karena Pola makan Dan menyusuri anak Menurun Saat tumbuh gigi Apalagi ini Yang Anakku yang terakhir ini Tumbuh gigi yang atas Dengan yang bawah Yang Tumbuh giginya Agak berbarangan Yang atas Baru muncul putih Yang bawah Sudah retak Sudah Kayak merah itu Jadi Lewelnya Minta ampun Jadi Pilek Agak-agak Batuk Dan kesedak Seperti itu Karena memang Dari pola makannya Yang kurang tadi Jadi Daya Seperti Agak Menurun Sehingga Menyebabkan Batuk Atau Pilek Agak Meler Meler Tapi Ini sudah Agak Mendingan Yang 3 hari Kemarin Masya Allah Ini Lewel Banget Bangun Malam Sampai Maknya Sulit Sekali Tidur Dan Pagi-pagi Mana harus Kerja Mana harus Mengurus Tiga Anak yang lainnya Dan Alhamdulillah Ini sudah Agak Mendingan Walaupun Untuk Tidur Memang Masih Susah Dan Makannya Belum Terlalu Banyak Karena Gigi Yang bawahnya Ini kan Yang Kedelapan Berarti Karena Di atasnya Yang kedua Terus Yang kiri Kanan Dari yang Dua Sudah Muncul Sudah Putih Sudah Keluar Sudah Lumayan Sudah 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 Separuh Nah Ini yang bawah Sudah Mulai Retak Lagi Jadi Masih Agak Rewel Nah Ibu-ibu Sekalian Jadi Itulah 10 Ciri-ciri Bayi kita Akan Tumbuh Gigi Jadi Setelah Ibu-ibu Mengetahui 10 Tanda Bayi Tumbuh Gigi Itu Jadi Jangan Khawatir Lagi Ibu-ibu Jangan Cemas Lagi Karena Itu Memang Akan Dialami Oleh Bayi-bayi Kita Dan Mungkin Tahap Rewel Setiap Bayi Beda Ya Dia Merasakan Sakit Itu Ada Bayi Yang Memang Nangis Tidak Karuan Memang Karena Merasa Benar-benar Sakit Jadi Rewelnya Gak Karuan Nah Kalau Anak Aku Kalau Yang Ini Yang Bungsu Yang Kecil Sekali Ini Memang Agak Rewelnya Super Saat Tumbuh Gigi Apalagi Dicampur Dengan Pulu Ini Jadi Tambah Rewel Nah Semoga Apa Yang Aku Sampai Sampai Buat Ibu-ibu Semua Dan Ibu-ibu Semua Tidak Jemas Lagi Sampai Jumpa Di Video Aku Yang Selanjutnya Dan Terima Makasih Telah Menyaksikan Video Aku Sampai Dengan Selesai Semoga Apa Yang Aku Sampaikan Ini Membawa Kebaikan Buat Kita Semua Dan Sampai Jumpa Di Video Aku Selambutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh